Food Cycle Indonesia adalah organisasi sosial non-profit yang fokus pada penyaluran dan pendistribusian surplus makanan dari berbagai sumber untuk membantu masyarakat kurang mampu. Memperingati hari pangan sedunia yang jatuh pada 16 Oktober 2020 lalu, Food Cycle mengadakan kegiatan pembagian sarapan gratis bagi anak-anak prasejahtera. Hal ini dilakukan karena melihat masih banyaknya masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak yang belum terpenuhi gizi seimbang. Melalui kegiatan bertema Selamat Pagi Indonesia Sarapan Bergizi Bagi Anak Bangsa, Food Cycle membagikan 17.000 paket sarapan bergizi kepada anak-anak kurang mampu yang terdampak pandemi COVID-19. Kegiatan ini dimulai dari tanggal 16 hingga 18 Oktober 2020 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, dan Bekasi. Paket sarapan terdiri dari roti, susu kotak, buah, dan makanan ringan ini diambil oleh para relawan di enam titik wilayah Jakarta dan Tanggerang yang telah tersedia paket sarapan dan langsung diantarkan kepada penerima manfaat yaitu panti asuhan, asrama anak marijinal, sekolah kurang mampu, komunitas belajar anak-anak prasejahtera, dan rumah singgah. Di Indonesia sendiri juga sebenarnya kita masih punya masalah nutrisi ya, masalah nutrisi anak, stunting. Jadi kita melihat ini kesempatan bagus buat memperkenalkan program sarapan pagi gitu. Karena memang sudah ada risetnya kalau sarapan pagi itu berdampak langsung terhadap prestasi akademis anak-anak gitu. Dan itu sudah berjalan di beberapa negara lain. Bahkan kita sendiri sebenarnya pernah ada program-program sarapan pagi dan ya kita coba menjadi salah satu kontributor untuk menyambung program itu. Seperti di Yayasan Nur Hidayah Ulujami, Kecamatan Pesangrahan, Jakarta Selatan. Sebanyak 75 paket sarapan pagi mereka bagikan secara simbolis dengan tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan menggunakan masker. Antusias, bangga, dan bahagia dirasakan oleh Olga Lidia, seorang artis, model, dan pembawa acara yang tergerak untuk ikut serta menjadi relawan food cycle. Olga senang bisa melihat langsung senyum dan semangat anak-anak yang menerima paket sarapan bergizi secara gratis. Jadi saya senang banget. Suatu hari saya pernah mengawancarai food cycle. Dan mereka berhasil memecahkan tantangan ini untuk menyampaikan makanan dari yang berkelebihan kepada mereka yang akan menerimanya dengan suka cita gitu. Jadi senang banget pas hari ini hari pangan dan saya bisa menjadi relawan untuk food cycle. Adanya kegiatan pemberian paket sarapan untuk anak-anak ini disambut baik oleh Umar Al-Hadi, Ketua Yayasan Nur Hidayah Ulujami. Bagi Umar, kegiatan ini bisa menjadi sebuah media pembelajaran untuk anak-anak mengetahui pentingnya makan pagi yang bergizi dan seimbang. Dan juga sebagai hadiah atas semangat mereka dalam menghadapi pandemi COVID-19.